Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penta Kosta yang bermakna pencurahan roh kudus kepada para murid. Dalam bacaan pertama dari kisah para rasul, bab 2 ayat 1 hingga 11, dikatakan bagaimana roh kudus yang dicurahkan kepada para murid sehingga mereka bisa berbicara dalam aneka bahasa serta munculnya keberanian untuk bersaksi mewartakan Injil. Tugas perutusan kesaksian bukan hanya tugas para rasul maupun imam tertabis, namun tugas setiap kita yang percaya dan mengikuti Tuhan. Kita semua wajib menjalankan tugas perutusan ini jika kita ingin memperoleh kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Tugas perutusan kesaksian yang pertama adalah hidup dalam roh. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain jika kita sendiri hidup menurut daging? Hidup menurut daging dan hidup menurut roh adalah dua hal yang berlawanan dan bertentangan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada Jemaat di Galasia. Oleh sebab itu, kita semua diajak untuk hidup dalam roh. Hidup yang mampu menghasilkan buah-buah roh. Yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Setelah kita mampu hidup dalam roh, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan hal ini menjadi kesaksian kita bagi mereka. Selain itu, kita juga diajak untuk berani bersaksi, membela kebenaran dan kasih di tengah hidup berkeluarga, berkomunitas, dan bermasyarakat sebagaimana ditegaskan dalam bacaan Injil pada hari ini. Memang tidak mudah untuk hidup mendalam roh dan bersaksi tentang kebenaran. akan ada banyak tantangan dan kesulitan, bahkan ancaman yang harus dihadapi. Bahkan, ada tantangan dari dalam diri sendiri untuk mewujudkan hal itu. Oleh sebab itu, kita memohon bantuan roh kudus untuk menuntun dan membimbing kita sehingga kita sebagaimana para murid kita pun berani hidup dalam roh dan bersaksi tentang kebenaran dan kasih. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Marilah kita berdoa Ya Yesus yang baik kami bersyukur karena Engkau mengutus roh kudus kepada kami untuk membimbing dan menuntun kami dalam karya perutusan di dunia ini. Semoga melalui bimbingan roh kudus kami mampu hidup menurut roh dan berani bersaksi tentang kebenaran dan kasih. Bunda Maria dampingilah kami hidup menurut roh dan bersaksi tentang Yesus putramu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin.